Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Reza Rizky Tamaulana Himberg Hidayat NVM 118113 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dimana disini saya akan menjelaskan penelitian saya dengan judul Scooping Review Dampak COVID-19 pada Wanita Hamil dimana untuk latar belakangnya sendiri COVID-19 atau Coronavirus Disis adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi sipir akut respiratoris sindrom Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang teridentifikasi pada akhir bulan Desember 2019 dimana pada tanggal 30 Januari 2021 tercata 101.459.000 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan juga 2.191.898.000 kasus kematian di dunia lalu COVID-19 sendiri bisa menimbulkan gejala seperti tidak bergejala ringan, sedang, berat, dan juga kritis dimana COVID-19 bisa mengenai setiap individu termasuk pada wanita hamil menurut data SARS-CoV dan juga MERS-CoV infeksi COVID-19 pada kehamilan bisa menimbulkan keparahan dan juga berdampak buruk pada wanita hamil dan juga jadinya seperti peningkatan risiko keungguran peratang berkelahiran dengan metode diseksi dan juga pengatian lalu tujuan umumnya sendiri adalah untuk mengetahui dampak COVID-19 pada wanita hamil lalu untuk metode penelitiannya jenis penelitiannya dari Scooping Review sampelnya itu adalah penelitian berjumlah 10 dari artikel artikel internasional dan juga nasional yang berkaitan dengan COVID-19 pada wanita hamil populasinya sendiri adalah jurnal internasional dan juga jurnal nasional yang berkaitan dengan dampak COVID-19 pada wanita hamil dan sumber datanya itu ada dari Senderik, Emerald, dan juga Springerling lalu untuk kriterian kulisnya sendiri itu artikel penelitian yang dipublis di jurnal internasional dan juga jurnal nasional yang berada di Senderik, Emerald, dan juga Springerling dengan mengkata kunci COVID-19 lalu artikel penelitian yang diterbitkan pada akhir bulan 2019 sampai Februari 2021 lalu tipe artikel penelitian dengan observational cohort artikel yang bisa diakses penuh dan juga artikel berbiasa Inggris dan Indonesia lalu kriteria eksklusinya sendiri adalah ketidak sesuai antara judul artikel yang abstrak lalu full artikel yang tidak dapat diakses dan artikel duplikasi untuk PIKOSnya sendiri populasi itu wanita hamil yang terkonfirmasi COVID-19 intervensinya adalah kasus positif COVID-19 comparisinya adalah populasi wanita yang tidak hamil dan terkonfirmasi COVID-19 outcome-nya adalah dampak COVID-19 pada wanita hamil studinya sendiri adalah observational cohort baik prospective ataupun retrospective kriteria kelayakannya sendiri adalah menggunakan critical appraisal yaitu yang bisa diakses di zona BRICS organization lalu untuk prosedur penyusunannya itu yang pertama pencarian data yang kedua screening data yang ketiga penyusunan PIKOS yang keempat penilaian kelayakan yang kelima telah kritis dimana analisis datanya itu untuk meresum secara naratif dan juga bersifat kualitatif lalu diagram prismanya dimana dari sign direct itu terdapatkan 1.605 artikel lalu emerald 19 artikel dan sprinting 838 artikel ditemukan semuanya adalah 2.462 lalu dilakukan screening menggunakan kriteria eksklusi dimana ditemukan 1.326 artikel lalu dilakukan kesesuaian merupakan kesesuaian dengan kriteria eksklusi yaitu 18 artikel dan dilakukan critical appraisal ditemukan 10 artikel lalu untuk hasil penelitiannya itu ada 10 artikel yang telah dipaparkan di PPT ini lalu untuk pembahasannya sendiri dimana yang pertama itu adalah wanitanya pada trimester akhir lebih rendah terhadap infeksi COVID-19 ini itu diakibatkan karena pada kehamilan itu membutuhkan adaptasi untuk memastikan toleransi terhadap jenis sambil mempertahankan fungsi imunoprotektif dimana sistem imunitas selama kehamilan sering ditandai dengan alih perubahan pada komposisi seluler dan juga fungsi sel imunitas seperti supresi pada imunitas yang diperantarnya oleh shelter dan juga respon moral lalu setelah itu kelahiran dengan metode ciseksi meningkat para wanita hamil dengan COVID-19 dimana kondisi ventilasi yang berlebih dan juga spes yang muncul selama perasalan per pagi 6 dapat memperburu status pernafasan wanita hamil dengan COVID-19 dan juga dilakukan ciseksi itu apabila terdapat indikasi kebidanan padanya pneumonia COVID-19 yang berat dan juga komplikasi kebidanan yang meridami yang tidak stabil respiratory failure atau pempetali stress lalu yang ketiga adalah kasus treatment birth yang meningkat dimana ini teriakibatkan karena gangguan pernafasan yang terus-menerus pada wanita hamil yang bisa mengakibatkan retreksi pertumbuhan pada janin akibat hipoksia dan berakibatkan terlepasannya kacok kontriptor seperti faktor endotelin 1 yang bisa menyebabkan hipoperfusi pada placenta hingga menyebabkan berkurangnya kosokan oksigen ke janin lalu yang keempat itu adalah kasus perefamsi yang meningkat dimana diketahui pada saat kehamilan itu terjadi peningkatan reseptor ACE2 yang nantinya itu akan berikatan dengan protein spes dari SARS-CoV-2 sehingga memediasi virus itu untuk masuk dan juga berkembang lalu nampak infeksi COVID-19 sendiri bisa mengakibatkan kematian dimana itu didasari akibat adanya rewake comorbiditas seperti diabetes kladik hipertensi reklapsi kardio-pulmonary disease asma dan juga kanker selain itu juga bisa karena obesitas komplikasi yang dialami sama kehamilan pada saat kehamilan dan juga setelah kehamilan ataupun adanya pospartum ARDS lalu setelah itu untuk kesimpulannya infeksi COVID-19 pada wanita hamil dapat berdampang pada peningkatan kelahiran dengan metode ceseksian pretember, preeklamsi dan juga kematian lalu peneliti ucapkan terima kasih kepada pimpinan fakultas kedokteran Universitas Islam Bandung dan juga tim skripsi yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan artikel penelitian ini Alhamdulillah terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh